Jadi nanti kalau ada yang minat, ini pejantannya rakyat ini yang mau dijual, mau di-talkover dengan harga 7 juta, bukan karena kenapa-kenapa, tapi karena kokian lana. Jadi teman-teman semua nanti ketika minat atau mengendagi dengan parameter telinga yang tebal, lebar, mengantung ke bawah, dan ini ekonomis karena memang benar-benar tidak mahal. Terima kasih. 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 berpesan modal pasung seperti ini dulu ini yang kedua sebelum kita nanti review yang selanjutnya Pak D jenengkan si ngopain ini kio berarti kita kalau boleh hanya berpesan saja jadi paginya jenengkan kombor sedikit-sedikit disarapi lah cerona ini terusnya ada sisa hijauan dikwek nih nanti jam 12 dikombor lagi boleh terus sorenya hijauan biasanya seperti itu ya Nah seperti itu udah bener artinya sini Reddy yang pas dahulu juga tempatnya banget 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 ini motoran motor sehari satu ember cukup-ember cukup satu masaan satu masaan ya kalau satu masa di sini berapa ah 12.000 12.000 esik-esik ngiring pengen pulau nggak nih Mas Indi pengen pulau satu masaan sudah 15.000 kadang lebih kadang-kadang kalau sampai di atas 25.000 rupiah pusing nggak mampas tahu makanya kalau pilih terempos teremposnya gamblong gamblong iya gamblong dan ngobrol-ngobrol jari ada yang lebih banyak nih Mas ya rencana ini mau diperluarkan kandang jari bener ini kan jantan ini kan sudah kebanyakan 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 ini jilidik-jilidik halus juga kebanyakan yang gede sudah ada dua lagi ngelongi ngelongi dijual syukur-syukur mulai materi bapun kawinan ya karena mau tak ganti bapunnya soalnya bapunnya belum ada 20 ekor ketika jantan bersing dewasa dua kan berarti dikeluarkan ini ada maksud untuk ganti ganti oke jadi enaknya pak deh jantannya ini enaknya ya ditokin karena pusing cek padang nanti kita tanya-tanya mas Indi kira-kira regunnya kebanyakan kebanyakan biar-biar berarti dikontoknya pak deh kira-kira boleh orang minta ngawin oke ya ya warna juga api cuman modus kurang isi sedikit tapi ketika nanti pindah kandang dengan perawatan yang top jer maksimal pastinya yuk berajak kayak lemuh ini sudah ngawin berapa kali? disini belum mas ini sekitar lima bulanan disini ya karena itu tadi mas berarti jantan bedoknya udah ngona nganggur berarti seneng gelatang-gelatang kita akan ulas seperti apa sih harga kambing di sini juga kalau kita ngomong gede jadi sudah 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 saya satu ekor pejantan dengan usia sekitar dua tahunan kok ini belum pasang dong? kok ini belum rampas loh belum nanti tiga pasang tiga pasang memiliki parameter dengan tanduk melengkung ke belakang corok karakter PE nya ini sudah sudah sesuai dengan parameter ekornya jantar karena kelemahan pada rewes ini biasanya cukup kurang tebel sehingga rewes ini gampang rontok jadi kenapa pada pada parameter seni itu rewes lebih diutamakan putih karena untuk lebih awas itu kasih moniora babon, orang lanang rewes ini biasanya gampang merontok atau mungkin lebih bedel seharusnya gampang merontok dengan memiliki parameter warna memang kondisinya sudah sesuai angen-angen penjaringan semua dengan parameter telinganya juga tebel dan ini benar-benar simetris luar dalamnya luar dalamnya dan gantungannya enak kodis ini jangan sampai kurang lemuh mas India iya tapi nafsu makannya api ibadah makannya itu mas wadah ibaratnya ini secara apa porsi ini itu sudah overload sudah overload ini kan sudah kasih obat cacing belum sudah obat cacing pada kotorannya itu sudah keluar kayak cacing yang lengket-lengket atau kan ada putih-putih yang campur cacing itu putih-putih yang kurang sangat jadi ketika sudah ketika sudah keluar biasanya ke campur indil itu sudah campur indil itu berserta indilnya itu pecahan-pecahan putih-putih itu ajur corone itu sudah cacing keluar kalau belum begitu maksimal keluar berarti ada satu, satu, dua bulan porsi obatnya ditambah ataupun kita laparkan dulu jadi dimiliki terus diobati cacing ini dalam kondisi lakar nah itu dia akan lebih efektif akan lebih efektif dalam pemprosesan pembunuhan cacing biasanya kalau pagi kita nggak kasih makan sore kan harus lapar gitu pagi jangan dikasih makan dulu obat cacing setelah itu sudah baru sorenya dikasih makan coba kita lihat kembangannya cacingnya efektif keluar soalnya ini nafsu makannya bagus putih juga tidak ada seperti itu ini kemarin sudah dimandikan sudah dimandikan ini kemarin ada? kemarin ada oh ya berarti ya mungkin sedikit nanti ya udah sih lihat Tung Manang cacingnya tetap anggel tapi mangannya oke ini dibuka harga berapa? kita mintanya 7 mas minta 7 juta? oke teman-teman jadi nanti kalau ada yang minat ini pejantannya Pak Imbi ini yang mau dijual mau di-talkover dengan harga 7 juta bukan karena kenapa kenapa tapi karena kok kian lanang kok kian lanang padahal ini artinya sih ngapi yang mau itu ya? yang cukup ini ngurangi operasional oh iya lebih baik lebih produktif akan dijual ke betina ya? iya oke nomor yang ini berapa? barangkali nanti ada teman yang hubungi 085-729-625-350 oke itu nomor WA nya Mas Indi jadi teman-teman semua nanti ketika minat ataupun menghendaki dengan parameter telinga yang tebal lebar menggantung ke bawah dan ini ekonomis karena memang benar-benar tidak mahal hanya ini memang masalah nanti di perawatannya lebih dieksklusifkan lagi ya Mas ya nah kita bisa lihat bersama karena memang kondisi kambing sejati ini yang lemuh masih tebal berbuntutan jalan-jalan ini jalan-jalan ini jalan-jalan ini jadi ini jalan-jalan beli belum produktif sama sekali? karena dulu waktu beli kan masih Jawa-Jawa masih nah rencana kan sambil memperbaiki kandang kita persiapkan ini dulu cuma kok seiring berjalannya waktu kok banyak itu sama pertimbangan sudah dapat yang subaranya lebih serak tapi kita akan tambahkan bloknya koleksi yang mau disimpen dan yang mau dikeluarkan ini ya ini ya ini misalnya lebih mudah ya Mas? itu baru 1,5 tahun baru 1,5 tahun berarti paling sekitaran 1 pasang mendekati 2 pasang dan ingin kondisi dikeluarkan bukan karena sakit hanya masalah kurang gemuk tapi dengan sudah diantisipasi obat itu sudah obat itu sudah tinggal makan depan ya mas karena untuk nguruh orang yang saksen-saksen tapi suka tapi ini ketika dipol pakai ya saya yakin gemuk karena ini pola makannya juga bagus kondisinya juga nah gadil-gadil kan katanya ya galak oke seperti itu Mas Indi yang ini 7 juta ya Berarti kan 7 juta itu Nego tipis ya Nego tipis dengan alamat ini di Kajoran Kabupaten Magelang Desa ini apa? Jatinan Desa Jatinan Dusun Jatinan Kita akan lanjut Mas, teman-teman penasaran Mau disimpan ini jalan-jalan apa? Masukin lagi Masukin apa-apa Pak? Ternyata koleksinya yang mau disimpan Memang dari sisi parameter Ternyata dari pas itu melihat HP Ya pintar jadi Lem ini kayak mau mulai Ini harus pintar lem ini Nah ya, ilmunya dari masuk Nah, kita bisa melihat Dari sisi pangkal dan memang Wah, ini doang loh Pak Pinggi Nah, kita bisa lihat Ketika kambingnya berdiri Ini telinganya jankole-kole Wah, ayo Ketika kita ngomong Ini kelebihannya pada depan Memang Buri kurang tipis Ya Itu rakyat Kami akan larang Ya Sedang lah ya Sedang lah ya Atau ngomongnya Lalu keberapa aja Itu aneh mas Rahasia 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 perusahaan Ketika tidak diceritakan Rekona Rappopo Kalau aku nanti-nanti Rekona Rappopo Itu ngomongnya ke teman-teman Artinya ini yang memang Untuk di progres ke depan Iya Dan jantan yang satu itu Nanti dikeluarkan Pijol ini babon Oke, mantep berarti Kalau ini Jangan tuku kosongan-kosongan Ini kendal mas ini Makanya nanti mungkin Anu mas Minta Upaya akan cari kualitas Kualitas punting dan ambingnya Yang maksimal Karena nanti akan tambah Biaya operasional Ketika Nanti Manak Manak Ini jelas Susah Mas Susu Nanti Saya lebih merekomendasikan Ke Babon Yang sudah beranak Dengan kondisi Ambing dan Punting Sehat Subur parameter Nanti Kelengkapan dari Model body Kepala Dan lain-lain Yang sudah melengkapi Nah, seperti itu Teman-teman Sore ini Kenapa kita harus Mereview Mas Indi ini Karena kita Benar-benar Pengen berkolaborasi Dan pengen Benar-benar Membantu Sampai ke belakang Nanti Seperti apa Endingnya Kita akan selalu Support Semampu kita Mungkin ya Mas Karena Kita ada Sering ada Keterbatasan Tapi Semaksimal Mungkin Kita akan Membantu Jenengan Baik dari Sisi nanti Pangsa Pasarnya Ketika Produk Jenengan Sudah Banyak Dan Oke Terima kasih Teman-teman Dan terima kasih Mas Indi Atas Waktunya Dan Jangan lupa Selalu Dikung Channel kami Kamping Kalik Sing TV Dengan Cara Disubcribe Bunyikan Lonceng Di Like Di Komen Bermanfaat Untuk Peternak Indonesia Jadi Aku Langgu Harap Sing Om Tapi Kenceng Teman Rasanya Dan Jangan lupa Teman-teman Semua Kalau Ingin Kami Review Atau Kami Profil Follow IG Kami Kami Kali Kising TV Ataupun Bisa Japi Melalui WA Yang Ada Di Deskripsi Ataupun Di Video Kameramen Yang Mergo Mergo Gendol Oke Terima Kasih Selamat Serhat Dan Matin Selamat